Kita sekarang berada di pemakaman Raja Alam yang berada di Kecamatan Tali Sayan. Katanya ini Raja Pertama Sambal Yung. Dimakamkan di Tali Sayan karena dia meninggalnya di Tali Sayan katanya. Ini siapanya? Itu istrinya. Adiknya bukan istrinya. Ini yang bertandatangan Gubernur Provinsi Kalimantan Tinggi. Haji Suwarno 16 September 2002. Baca aja. Di sini lalu dimakamkan pahlawan nasional Raja Alam Sultan Ayyuddin yang memerintah dari tahun 1810 sampai 1848 putra dari Sultan Amir Mumin Raja Braw ke 17. Pada waktu itu pertempuran laut yang terjadi di Raja Alam adalah satu-satunya. Raja Kalimantan yang mempunyai armada laut yang tertanggung pada waktu itu terbukti dan dari pertempuran laut yang terjadi di perairan Tanjung. Maka lihat sampai dengan Tanjung Karang Tingau, Tanjung Batu. Suwarno 16 September 2020. Tanjung Barneo tahun 1855. Armada laut Belanda yang dipimpin oleh kapten laut. Anama yang mempunyai kekuatan berbagai jenis kapal. Karpet Helden, Berik, Siwa, Krokodil, Kostor, dan Krui. Ayy, bahasa apa ini? Kruis, Prau. Nomor 18 serta beberapa perahu pendarat. Memerlukan waktu 10 hari. Selamanya mulai tanggal 17 sampai dengan 24 September 1834. Untuk menaklukkan armada laut Raja Alam yang mempunyai kekuatan 100 perahu perang sholak yang dipimpin oleh Syarif Dakula. Nantu Raja Alam dan pelaut-pelaut bugis yang dipimpin oleh mertuanya Pangeran Peta. Raja Alam mundur ke Tanjung Berau untuk mempertahankan istananya. Raja Alam dan pelaut-pelaut bugis. Yang di istana Raja Alam dibakar Belanda kemudian Raja Alam ditangkap dan dibuang ke Makassar selama 3 tahun. Mulai dari 1834 sampai 1837. Akibat tidak mau mengakui kedaulatan Belanda. Pertanggal 15 September 1836. Atas permintaan Sultan Aji Kuning dari Gunung Tabur dan Pangeran Muda dari Batu Putih serta didukung oleh rakyat. Berau kepada Gubernur Belanda agar dikembalikan ke Tanjung Berau. Tanggal 24 Juni 1837 Raja Alam dikembangkan ke Tanjung Berau. Raja Alam menetap di Sungai Rindang Tembudan sampai akhir hayatnya. Karena istananya di Tanjung Berau hancur akibat keperangan tahun 1834. Penulis sejarah Kalimantan Timur HM Nor ARS. Kerajaan yang dihancurkan itu di Gayam. Jadi waktu dihancurkan di Gayam itu pindah ke Sambaliyong. Pindah ke Sambaliyong. Pindah ke Sambaliyong. Pindah ke Sambaliyong. Karena ada Gunung Tabur dan Sambaliyong. Kalah. Kalah sampai adik ya. Adik Kakak. Gunung Tabur dan Sambaliyong. Ia. Dulu kan di Gayam mukanya. Mau ditutup di sana. Makanya Gunung Tabur dan Sambaliyong. Ada sapulidinya. Hapai tuh. Ada pulang set agil. Ini lagi. Dengan rahmatullah. Dari budua. Ini makam Anak cucunya Kali Kali